Raut wajah Joko Suyono petani bawang merah di Kabupaten Bantul ini tampak cerah. Karena bawang merah hasil panennya ludes diborong para aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul. Padahal bawang merah yang dibawa sebanyak 3 ton. Untuk meningkatkan harga bawang merah di tingkat petani, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bantul diminta membeli langsung ke petani. Sebelumnya, harga bawang merah di tingkat petani anjlok hanya berkisar 5.000 rupiah per kilogram, sehingga petani mengalami kerugian. Karena menanam bawang merah dibutuhkan modal relatif banyak untuk membeli bibit, pupuk, dan sarana pertanian lainnya. Dalam penjualan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul ini, bawang merah dijual dengan harga 12.000 rupiah per kilogram. Jika dibanding dengan harga di pasar, harga dalam penjualan ini lebih murah. Karena harga di pasar mencapai 15.000 rupiah per kilogram, meski demikian, dalam penjualan ini para petani bawang merah sudah mendapat keuntungan. Ini kan langkah awal kita sangat jarukrat, karena keluhan petani berambang harga turun. Makanya ini saya perintahkan pada KSN, Kepala Ditas Bantul, semua melarisi bawang merah. Para petani berharap penjualan bawang merah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bantul terus dilakukan pada saat musim panen, sehingga harga bawang merah bisa terus stabil. Para petani komoditas lain seperti padi dan cabai juga berharap pemerintah Kabupaten Bantul turun tangan pada musim panen, sehingga harga padi dan cabai juga bisa terus stabil.